Ya, sekarang gue mau bahas satu topik soal timnas lagi, yaitu siapa calon lawan timnas Indonesia di laga persahabatan berikutnya. Kita tahu bahwa PSC itu menargetkan ranking timnas itu cepat naik untuk menuhi target juga. Biasalah ya, namanya kerja pasti harus ada hasilnya dan mereka kejar hasil jangka pendek seperti itu. Padahal, walaupun menurut gue seharusnya timnas kita jangan berpikir soal ranking dulu, tapi berpikir soal kualitas lawan yang dihadapi itu seperti apa. Supaya anak-anak muda Aswan Sintayong ini bisa dapat jam terbang yang memadai, terutama di level internasional, supaya mereka bisa terbiasa. Nah, tentunya kemarin itu lawan Kurakao 100 besar dunia, katanya sih mau naikin lagi targetnya ke 50 besar atau yang lebih tinggi. Nah, kalau melihat dari calon lawannya itu banyak ya, dan jujur kalau melawan peserta tim-tim Eropa, langganan piala dunia atau yang tinggi-tinggi banget kelasnya, kelas 1 lah bisa dibilang itu sangat susah karena buat mengundang mereka itu pasti membutuhkan biaya yang besar dan juga mereka pasti bakal lihat-lihat apa keuntungan buat mereka kalau mereka bisa misalnya menerima. Nah, tapi kalau misalnya yang diundang timnas Indonesia itu adalah lawan-lawan yang level negaranya itu yang kita jarang dengar. Contohnya kayak ada El Salvador, Burkina Faso, terus Haiti, itu negara-negara yang gue sempat lihat itu peringkat FIFA-nya juga lebih tinggi dari Kurakao. Ada sekitar 60 sampai peringkat 70 besar dunia. Terus ada yang lain-lain juga, negara-negara yang asing kita dengar tapi peringkat FIFA-nya tinggi mungkin kalau PCC mau targetnya hasil, peringkat lawan-lawan seperti ini bisa dilirik oleh mereka karena mereka pemainnya mungkin 11-12 sama Kurakao yang gak main di kelas 1 jadi masih bisa kita imbangi lah setidaknya. Tapi kembali lagi, ya itu terserah mereka, we'll see lah seperti apa. Nah, yang mau gue bahas itu sekarang adalah topik utamanya soal Jordi Amat dan Sandy Walls. Mereka sedikit lagi bakal jadi WNI resmi dan akan diresmikan oleh FIFA juga untuk bisa main di agenda internasional. Nah, gue mau membahas soal kemungkinan formasi dan penempatan pemain seperti apa jikalau nanti Amat dan si Walls ini bisa join ke timnas. Nah, gue melihat disini ada tiga kriteria formasi ya. Gue bahas pertama dulu, Sintayong biasanya main dengan tiga back. Formasi tiga back, disini gue udah tuliskan dulu kira-kira seperti ini. Tiga back, di belakang, harusnya Jordi Amat disini, Elkan cover area kiri seperti biasa. Dan di kanan ada Farudin, anggap lah seperti itu. Tapi kelemahannya, kalau misalnya tiga center back ini tiga-tiganya jangkung, kelemahannya itu ada pada speed. Mereka tidak punya speed buat recover serangan counter attack. Maka sangat berbahaya untuk diserang lewat winger. Nah, tapi yang terbaik adalah mereka bertiga punya postur yang tinggi. Bisa berduel dengan negara-negara di Asia Timur Tengah seperti itu. Gue bicara ini levelnya kita melawan tim-tim yang Asia dan tim-tim yang tinggi besar ya. Bukan level ASEAN lagi, ASEAN udah lewat lah buat kita case close. Walaupun piala trofi AFF itu kita belum punya, tapi itu gak ada artinya lah. Lebih penting kita menatap ke Asia, menatap target yang lebih tinggi, lolos ke piala Asia, melaju ke babak yang lebih tinggi. Sangat berguna untuk negara kita juga, pride-nya lebih tinggi. Nah, jangkung sehingga akan bisa imbang lah duel-duel udara. Nah, si Wals, gue prediksi dia pasti bakal main di posisi terbaiknya yaitu wing back kanan. Ada yang bilang Wals dimainkan di tengah. Nah, tapi gue bilang Wals itu lebih bagus dia ditempatkan di posisi terbaiknya, di posisi yang dia nyamannya, naturalnya, yaitu di posisi wing back kanan. Jadi gue bilang Asnawi harus bersaing keras dengan dia. Asnawi gue bilang, ya kalau dia gak bisa bersaing bakal sep-sep kehilangan tempat. Karena di posisi winger depan, itu kita punya banyak slot. Kayak Witan, Egy, Sadil, mereka yang kebot-kebot semua jadi pasti bakal mengisi posisi depan. Walaupun Asnawi juga di timnya di Korea sering bermain di winger juga ditaruh, tapi kurang efektif karena dia lebih bagus dalam bermain sebagai fullback ya. Di kiri itu Arhan, nah. Dan sisanya itu pemain-pemain yang sekarang lah. Seperti itu kalau kriteria pertama formasi 3 back. Nah, ada lagi yang gue mau bikin di sini formasi 4-3-3. Kalau misalnya Sintayong bermain dengan 4-3-3. Contohnya seperti ini. Ya. Arhan cover area kiri. Oke, tadi itu agak tebalik ya. Arhan cover area kiri. Wals cover area kanan. Ini kalau menurut gue. Duetnya bisa Elkan sama Amat. Jadi, Elkan cover area kiri. Posisi back kiri. Si Amat di tengah kanan. Nah, itu juga bisa terjadi. Kembali lagi. Kalau misalnya duel bola udara. Kita gak perlu khawatir lagi. Karena mereka berdua ini punya speed. Punya postur yang bagus. Dan sekarang tinggal timingnya aja gitu. Kalau masalah speed itu timing, maka bagaimana siapa yang cover zona. Siapa yang di depan. Jadi, kayak sandwich seperti itu kan. Nah, di tengah sampai depan itu masih sama lah. Nah, kriteria yang ketiga. Itu gue mau bahas formasi maruk lah istilahnya. Maruk dalam artian kalau misalnya Sinteyong, dia pengen masukin dalam satu line-up semua itu. Asnawi, Arhan, semua anak-anak lokal kita ya. Jadi, gue bilang itu maruk. Nah, itu ada gue bilang di formasi 532. 532. Sebentar gue gambarkan dulu. Gambarannya. Nah, jadi 532 ini formasi maruk. Kriteria yang ketiga. Dimana Arhan main di kiri. Asnawi main dari kanan. Oke, jadi wingback kita milik kita. Kiri dan kanan. Di tengah itu ada Amat. Terus Bagot. Sama Farudin. Nah, lalu. Walls dimana dia ditaruh. Walls itu main di sebelah tengah kanan. Jadi, di sini klok. Klok cover area tengah. Dia sentralnya. Di kanan itu ada walls. Jadi, dia bisa membantu klok di situ di tengah. Tapi, dia juga bisa membantu dalam bertahan meng-cover areanya Asnawi. Sementara di sini, anggaplah Kambuaya. Di depan di Mas Derajat sama Witan misalnya. Nah, jadi itu juga bisa terjadi di formasi maruk. Tapi kalau formasi maruk ini, ya sangat kurang ideal buat timnas kita. Karena kalau dipaksakan seperti ini semuanya dimasukkan, akan saling tumpang-tumpang tindih lah. Is kasarnya. Belum lagi nanti si Patinama Masuk, yang paling terakhir, kloter terakhir buat masuk di naturalisasi juga, itu bakal menambah banyak pilihan lagi buat Shin Taeyong. Soalnya dia bisa main di areanya Arhan. Dan juga dia bisa main agak ke tengah juga. Dengan kaki kirinya. Seperti itu.